Pemirsa Hermanderu, calon gubernur Sumatera Selatan, mendatangi daerah Indralia Seratan Organ Ilir, tepatnya di desa Tanjung Lubuk, guna meresmikan Pusko Tim Garugeda. Setelah 3 tahun dilakukan pengerjaan, jembatan yang menghubungkan kecamatan Air Sugihan Organ Komering Ilir dengan muara Sugihan Banyuasin telah resmi bisa digunakan oleh warga. Peresmian jembatan dilakukan oleh calon gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, Hermanderu, yang didampingi oleh putrinya. Hermanderu yang menggunakan baju kemeja putih terlihat berjalan di atas jembatan dengan penuh semangat. Dalam keterangannya di hadapan warga, HD mengungkapkan jembatan penghubung ini panjangnya 250 meter dan proses pengerjaan jembatan telah memakan anggaran 102 miliar rupiah. Mahalnya jembatan ini karena konstruksinya memang harus dibuat khusus sebab di bawahnya adalah lalu lintas air di mana tongkan-tongkan besar melalunya. Hari ini saya datang menghadiri undangan syukuran masyarakat bersyukur bahwa jembatan ini ternyata betul-betul terbangun dan terjadi. Dengan adanya jembatan penghubung, warga dari dua kecamatan kabupaten berbeda melakukan bersyukur dan mendoakan agar HD kembali menjadi gubernur Sumatera Selatan. Tim Liputan, Paltv. Tim Lipid who hijabatan Tim Lipid who hijabatan Tabaku